Sulastri Irwan, anak petani yang viral akhirnya resmi diluluskan dan diterima jadi polwan Sulastri Irwan, anak petani yang viral akhirnya kini resmi diluluskan untuk menjalani pendidikan sebagai polwan Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Polmidi Siswoko Kita sampaikan untuk Sulastri dan Rahima dinyatakan lulus Ucapnya seperti yang dikutip dari Youtube Tribun Ternate Senin 14 November 2022 Jadi selain Sulastri Irwan, Rahima Melani Hanafi juga lulus dan menjadi calon siswa atau casis anggota Polri Pendidikan akan dilakukan tahun 2022 Keduanya juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan sebelum pendidikan Sebelumnya diberitakan bahwa Sulastri dikabarkan gagal menjadi calon siswa Padahal ia dalam tes yang dilakukan menempati urutan ketiga Dicoretnya Sulastri dikarenakan alasan umur Namanya digantikan oleh orang di posisi keempat Posisi keempat ditempati oleh casis bernama Rahima Melani Hanafi Mereka bilang alasannya mengenai umur Dan yang hadir dalam sidang itu ada juga Peringkat 4 dan 5 diminta untuk tanda tangan berita acara kelulusan mereka Kata Sulastri seperti yang diberitakan Tribunews.com sebelumnya Cerita tersebut pun akhirnya viral Diberitakan sebelumnya, Polda Maluku Utara mengatakan Sulastri Irwan memang melewati batas umur ketika mengikuti pendidikan Bintara Polri Sulastri Irwan adalah anak petani yang gagal menjadi polwan karena digugurkan Meski sudah lolos tes polisi Kabit Umas Polda Maluku Utara, Kombespol Misel Irwan Tamsil menjelaskan usia Sulastri memang melebihi syarat yang ditentukan Setelah dicek, Misel mengatakan usia Sulastri telah lebih 1 bulan 21 hari Terhitung saat pembukaan pendidikan pada 25 Juli 2022 lalu Soal penerimaan Bintara Polri itu memang bertentangan dengan usia Ujarnya pada Sabtu 5 November 2022 Namun Misel mengakui pihaknya melakukan kesalahan terkait batas umur ini Dan akan melakukan evaluasi Dirinya pun mengatakan hal ini dapat terjadi karena salah pengimputan data diri Ya memang harusnya disampaikan sejak awal Tapi ini kesalahannya ada di operator yang salah mengimput Jelasnya Lebih lanjut, Misel juga menepis adanya titipan anggota Polri dalam peristiwa ini Kita pastikan tidak ada titipan yang bersangkutan memang tidak lulus Karena usianya sudah melebihi batas Tuturnya Sulastri Irwan sebelumnya sudah dinyatakan lolos dalam pendidikan pembentukan Atau diktuk Bintara Polri Gelombang 2 2022 di Polda, Maluku Utara Bahkan Sulastri Irwan menempati peringkat ketiga Dan sempat mengikuti apel selama satu bulan di Polda Nyatanya di tengah jalan, status kelolosan Sulastri Irwan digugurkan Dan posisinya digantikan dengan Rahima Melani Hanafi Yang diketahui keponakan seorang perwira berpangkat AKBP di SDM Polda, Maluku Utara Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!